Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai para anak dari kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 yaitu ada nama dari Napila Takia dimana beritanya ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Sabtu pada tanggal 29 Juli di tahun 2023 dan menariknya pada hari itu jadwal dari Nyoman Paul mempunyai jadwal berada di Kota Semarang dan pada tanggal 30 Juli di tahun 2023 Paul juga akan ada di Tanggerang dan ini gratis ya teman-teman jadi teman-teman wajib datang karena ini gratis juga lalu menariknya ketika Paul berada di Kota Semarang Paul juga berjumpa dengan para fansnya dan Paul mengunjungi Lawang Sewu yaitu salah satu tempat wisata yang terkenal di Kota Semarang Lawang Sewu mempunyai bahasa Indonesia adalah Pintu Seribu dan tempat ini merupakan tempat di jaman perjajahan Indonesia kalau tidak salah ini dibangun di jaman Belanda ya teman-teman kalau salah tolong dikoreksi lalu menariknya ketika Paul berada di Kota Semarang Paul memberikan bunga kepada fansnya sampai-sampai fans yang diberikan bunga oleh Paul naik di atas panggung dan berdiri di dekat Paul tentu saja hal itu menjadi kebahagiaan secara khusus bagi fans tersebut ya teman-teman karena bisa berjumpa empat mata dengan nyaman Paul di atas panggung bahkan fans tersebut mengatakan biasanya sih cuma bisa nonton seminggu sekali yaitu di acara Idle Life RCTI Plus tetapi pada kesempatan kali ini para fans dari Paul yang ada di Kota Semarang bisa langsung berjumpa bahkan bertemu dengan nyaman Paul ya teman-teman sedangkan pada waktu yang bersama nama dari Nabila Takiya mempunyai dua acara di tempat yang sama yaitu di Kota Bekasi pada pukul 4 sore dan juga pada pukul 7 ataupun 6 sore di waktu Indonesia Barat dengan nama dari Mall Bekasi yaitu Revo Mall dan juga di acara satu cerita bersama para idol yang lain ya teman-teman dan menariknya ketika Nabila Takiya berada di Revo Mall Nabila Takiya mendapatkan hediah dari para fansnya sampai-sampai membuat nama dari Nabila tertawa terbahak-bahak ya teman-teman seakan-akan hadiah yang diberikan oleh fans Nabila kepada Nabila bisa tersampaikan dengan baik dan kemudian pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat Nabila tampil juga bersama Kelju yaitu Kelvin Jonathan anak Indonesian Idol Special Season bahkan mereka berduet bersama ya teman-teman sehingga hal ini menjadi kabar baik Idol Season 12 bisa berduet bersama Idol Special Season lalu apakah teman-teman juga menunggu agar Idol Season ke-12 juga bisa berduet dengan para anak dari Idol Season yang ke-10 bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini tolong dong tulis di kolom komentar selamat menikmati 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 selamat menikmati